Berapa hari kerja? Kalau kita tahu, kalau hari minggu dia tidak bekerja, dia pasti dikurangi 52. Karena satu tahun itu 52 minggu. Kemudian berapa hari libur-libur nasional, atau libur lebaran, kalau saya asumsikan 20, maka dalam setahun itu hanya tersedia sekian hari. Dengan asumsi hari Sabtu bekerja ini. Ini hari Sabtu bekerja. Kalau hari Sabtu tidak bekerja, kurang lagi 52. Tapi tempat kecil. Ini asumsinya kita buat hari minggu saja yang libur, dan 22 hari libur nasional. Anda bisa menghitung dalam kalender kita. Bisa dihitung untuk berapa libur nasional. Maka setahun itu hanya 293 hari. Dengan 8 jam. Nah, 8 jam ini kan bruto. Netonya berapa? Netonya adalah perangkatnya 8 jam, kurang 1 jam isoma, dan biasanya kalau di pabrik itu ada waktu persiapan. Jadi dia tidak langsung bekerja. Katakanlah 15 menit, dan waktu pengakhirannya 22 menit. Maka satu hari itu dia sekian ini, 395 menit per hari. Dengan 293 hari per tahun. Maka ini kalau ini dikali ini, ini kita dapat dalam setahun itu dia punya sekian menit dalam per tahun. Ini tergantung asumsi ya. Kalau asumsi kerja 5 hari beda. Ini kerja 6 hari. Dengan hari libur kemarin kan terjepitnya banyak sekali. Mungkin bisa kurang lagi nih. Nah inilah menit per tahun untuk menghasilkan 30 ribu unit per tahun. Jadi ini langsung saja dibagi ke ini. Jadi 30 ribu unit per tahun, kan yang tersedia waktunya ini, 115,735 menit dibagi dengan berapa unit per tahun. Jadi dapatlah dia harus menyelesaikannya itu dengan waktu yang ada adalah 3,86 menit per unit. Jadi mesin cuci itu harus diselesaikan dengan cycle time. Cycle time itu minimal 3,86 menit per unit. Baru dia bisa menghasilkan 30 ribu unit per tahun. Kalau kondisi ini kan masih di bawah cycle minimum. Dia harus turun dari sini. Maka kita harus turunkan juga nanti ceritanya. Jadi ini ada kena constraint cycle time juga ini. Nah tetapi yang jelas, waktu yang diperlukan untuk memerakhir itu kan berapa tadi? Jadi berapa? Mesti ingat berapa? Mesti ingat berapa tadi? Ada yang masih ingat berapa waktu yang dibutuhkan untuk memerakhir itu? Ada yang masih ingat tadi berapa? Bentar ya. Sudah lupa? Berapa? Nah ini. Waktunya ini. Untuk memerakhir satu mesin cuci sini. Tapi untuk mendapatkan kapasitas 30 ribu unit per tahun, maka dia harus, satu mesin cuci harus diselesaikan dengan waktu 3,86 menit per unit. Kami gitu. Nah bagaimana ceritanya? Aduh, saya mau ke kamar kecil ya sebentar. Tunggu sebentar ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 30 ribu unit per tahun, dia perlu waktu 3,86 menit per unit. Sedangkan membuat mesin cuci itu merakitnya sebenarnya totalnya waktu 26,3 menit. Maka kesimpulannya bagaimana? Tadi ada constraint ya, dia bilang cycle timenya yang minimumnya 3 menit. Berarti ini sudah boleh, saya salah tadi, ini sudah oke. Karena sudah di atas 3 menit. Karena mungkin ini. Jadi cycle time teoretis, 3,8 menit untuk 1 menit mesin cuci, bila ingin menghasilkan 30 ribu unit per tahun. Sedangkan pada prinsipnya mesin cuci itu dibuat dengan 26,3 menit. Maka dia harus apa? Jadi pekerjaan ini harus diserikan. Dia harus dibagi. Dilakukan diserikan. Di mana setiap ini minimal 3,86 menit. Berapa stasiun itu yang diperlukan? Jadi yang diperlukan adalah berapa stasiunnya. Jadi kalau saya boleh ini. Jadi kan berapa? Satu mesin cuci perlu 26,3 menit per unit. Tapi untuk menghasilkan kapasitas 30 ribu unit per tahun, maka kita dapat cycle timenya. Tadi berapa? Anda ingat? Berapa? 3,86 menit per unit. Kan begitu ya? Maka kita harus bagi ini. 26,3 dibagi 3,86. Dibagi itu. Jadi berapa dapat? Kira-kira 26,3 dibagi dengan 3,86. Dapat saya. Ini salah ini. Jadi dapat sama dengan 6,8. Ini nilai stasiunnya stasiun. Stasiun kerja seri yang seri. Karena stasiun kerja itu tidak pernah ada dalam koma, maka ini nanti nilainya sama dengan 7 stasiun kerja. Kalau 7 stasiun kerja tentu lebih enak. Kalau kita bagi 26,3 dibagi 7,3 dibagi 7,3. 3,87. 3,75 menit. Lebih kecil kan bagus. Ya kan maksimalnya segini, 3,8. Jadi ada efesiensi. Ini per stasiun. Jadi dapatlah kita bagi dia, distribusikan secara serial, atau bisa distribusikan secara paralel. Tapi kita ambil sekarang yang seri saja. Ini seri namanya. Atau kita gabung dia. Jadi sebenarnya ada beberapa kombinasi ya. Kita pilih yang ini saja. Kombinasi yang serial saja. Yang ini saja. Artinya serial itu artinya dijajarkan dia ini, stasiunnya berurutan begini. Jadi kalau paralel itu artinya stasiunnya satu, tapi mengerjain dari awal sampai akhir. Tapi dijajarkan dia paralel. Kalau ini tidak. Serial itu dia 3,7, 3,7, 3,7. Ada tujuh stasiun. Jadi ini dia. Apakah dapatlah dia itu? Ini tadi ya, 26, 30 ribu. Ini tadi hitungan A. Ini saya harapkan ini. Maka di-set tujuh stasiun. Maka kalau tujuh stasiun, tujuh kali ini. Sebenarnya sudah lebih ya. Berarti efesensinya, efesensinya kan 26 tadi. Jadi 27, maka efesensi stasiun masih ada kelonggaran. masih bagus itu. Efesensi usikian. Jadi, ini kita mendapatkan tujuh stasiun. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini mungkin empat. Sebenarnya tujuh. Tujuh stasiun yang bisa dioperasikan sampai 3,86 menit. Tapi faktanya tidak segitu ya. Kalau faktanya kurang. Tiga koma berapa tadi? Lebih kecil dari itu ya. Tiga koma tujuh tadi rasanya. Jadi ini. Berarti kesimpulannya, lini perakitan kita memiliki tujuh stasiun kerja yang dideretkan secara serial. Tentu yang mana limit tertingginya adalah 3,86. Sesuai dengan cycle time yang diminta secara teoritis. Tadi kan 3,86 ini secara teoritis. Sehingga mungkin stasiun lain bisa jadi agak turun. Tergantung kerjanya apa, merakitnya. Tetapi maksimumnya sekian. Tapi ini masih bisa. Masih bisa. Karena waktunya masih nilai yang. Ada tujuh buah nanti ini. Kemudian. Jadi tidak boleh ini. Kalau yang melewati 4,1 ini tidak boleh. Dia harus dijatuhkan ke 3,86. Karena di 3,86 ini lah yang menjamin dia satu tahun itu bisa berkapasitas 30 ribu unit. Itu kira-kira. Jadi kalau dia tidak boleh lebih dari 3,86. Tapi boleh kurang ya boleh lah. Setiap stasiun. Ada tujuh stasiun nanti di sini. Itulah dasar kita. Dasar tujuh stasiun itu. Maka kemudian dari tujuh stasiun itu kita buatlah seperti ini gambarnya. Ada tujuh stasiun yang kita berderet. Kemudian kita gambarkan mungkin meja-meja kerjanya. Terus dari meja ke meja ini mungkin ada tempat mentransformasinya. Saya tadi membayangkan nanti seperti ini stasiunnya nanti itu. Jadi kalau mesin cuci kan kalau digambarkan nanti barangkali gambarnya kira-kira seperti ini. Ada ada rel begitu. Di sini ada seperti conveyor semacam roller gitu. Begini. kemudian tingginya begini. Tingginya tidak terlalu tinggi ini. Segini. Terus ini nanti mesin cuci. Mesin cuci-nya dirakit di atasnya itu. Mesin cuci. Ini ada tujuh stasiun nanti. Tujuh stasiun. Ini stasiun kedua. Terus ada stasiun pertama. Yang kedua. Di depannya ini ada part. Karena kan mesin cuci itu bisa jadi ratusan. Lebih dari seratus part. Ada kabel-kabel. Ada part-part. Ini pekerjaan pertama. Kemudian ini pekerjaan kedua. Di sini ada part juga. Sampai tujuh stasiun. Jadi diapakan saja. Digeser saja di sini. Di mana setiap stasiun ini paling tinggi 3,86 menit. Ada tujuh stasiun di situ. Jadi yang paling banyak itu sebenarnya part-part. Kalau dia ada 107 part, maka di sekeliling dia ada kontainer-kontainer yang mensupport, memfeeder part itu. Maka nanti gambarnya seperti ini. Ini sebenarnya tong-tong atau kontainer-kontainer untuk memfeeder stasiun kerjanya. Karena kan yang di-assembly itu kan lebih dari 100 part. Ada yang kecil, ada yang besar. sehingga ada tujuh stasiun kerja. Jadi terjawablah sudah. Inilah lini perakitan untuk itu. ada pertanyaan di sini. Ini satu contoh yang lain barangkali bagaimana, karena setiap stasiun itu kan pekerjaannya ada ini ya. Ini contoh. Ini contohnya menarik juga. Ini contoh. Di sini ya. Ini contoh. Ada 8 stasiun. Ada 8 stasiun kerja di sini. Di mana setiap stasiun kerja ada pekerjaan 1, 2, 3, 4. Di sini 5, 6, 7, 8. Sekian. Inilah dia. Dia tidak boleh lewat di sini cycle timenya. Cycle timenya tidak salah ini. Segini. Jadi dia paling tinggi berapa ini? 119. 119. Ini cycle timenya. Eh, 100 inilah. 124 ya. Yang paling tinggi itu. Ini cycle timenya. Jadi, kapasitas sangat tergantung ke 124. Bukan tergantung pada yang lain. Karena yang cycle timenya yang paling tinggi ini. Dilihat sini yang paling tinggi ini dia nih. Yang di sini. Yang lain tidak terlalu tinggi. Kecuali yang ini nih. Eh, ini juga sama nih. 124 di bawah ini. Berarti ini sama tinggi. Yang lainnya boleh ini. Berarti kalau ada stasiun yang kecil, itu tidak boleh. Harus dibalans sampai dia seolah-olah seimbang di sini. Ini bagaimana cara kita membuat stasiun. Silahkan Anda kerjakan latihan nanti. Ya, mungkin di rumah. Ini PR-nya. Kita merakit ini. Menjadi sebuah ini ya. Kita perlu kapasitasnya Rp21.000 per unit. Hari minggunya tidak kerja. Nah, terus ada ini, ini. Terus, kayak tadi. Terus, ini kan berapa lama dia? Apa ya? Dia perlu waktunya merakitnya, kalau satu sekali rakit itu 15 menit, tapi dikasih eloan 12%. Ya, dianggap ini orangnya suka santai-santai lah. Jadi dikasih kelonggaran. Ya, kelonggaran 12%. Karena dia nggak robot. Dia ke WC dan segala macam itu kan. Atau bergurau dan segala macam itu dianggap kelonggaran. Sehingga kalau 15 ini ketat ini. Nggak pernah dia ke sana. Nggak pernah ke WC dan segala macam. Maka, ini silahkan Anda kerjakan nanti saya buat ininya di island. Ini tugas Anda. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau Anda mengerti sama sekali? Disini nanya, Pak. Ya. Dari contoh yang pertama yang masih cuci dari itu kan, direbatkan stasiun kerja itu ada tujuh ya, Pak. Kalau misalnya kita menambahkan stasiun untuk lebih mempercepat itu bagaimana, Pak? Bagus pertanyaannya. Kalau kita menambahkan stasiun, maka akibatnya cycle time-nya jadi turun ya. Betul juga Anda. Bisa. Bisa. Bisa, betul. Jadi kalau 6 stasiunnya nggak selesai kapasitasnya. Betul, Miss Fatul. Kalau 6 Anda nggak 30 ribu. Kalau 7 sampai dia 30 ribu unit per tahun. Kalau 8? Kalau 8, cycle time-nya diturunkan. Mengerti ya? Betul pertanyaan Anda tuh. Kalau 8 Anda setting, maka cycle time-nya bukan lagi 3,86. Jalur 8 stasiun, nanti bagi aja tuh. Jadi ini. Nanti bagi aja. Kan ini betulnya. Ini bagi 8. Bagi 8 nanti. Berarti dia nanti, kalau bagi 8 kemungkinan 3,2 lah dapatnya. Kemungkinan. Jadi cycle time-nya akan cepat. Boleh. Tapi kan mungkin banyak stasiun, orangnya mungkin nambah ya. Nambah orangnya, nambah alat. Nambah ini. Mungkin bisa jadi nanti dikombin ke status ekonominya. Mungkin bagaimana gitu. Bahkan bisa jadi makin cepat itu. Jadi kalau misalnya kapasitas produksi tidak terjamin, berkurang, karena ada masalah, trouble, maka silusinya misalnya sudah dapat menambahkan menjadi 8. Sehingga dia bisa mencapai target. Nah, itu betul itu. Atau bahkan 9. Jadi mungkin setelah 4 bulan ternyata ada bencana COVID gitu kan. Libur orang 1 bulan, itu kan tidak tercapai. Maka diturunkan lagi cycle time-nya menjadi tidak 3,86, tapi menjadi 3,2 atau 2, sekian menit. tetapi akibatnya station-nya jadi banyak. Setuju ya? Oke? Terima kasih, Pak. Ya logikanya bagus itu. Saya baru menyadari bahwa itu logikanya benar. Jadi nanti supaya Anda bisa ini, Anda silakan kerjakan di sini. Oke, itu mengenai, ini mati ya, nanti saya sambung lagi sebentar. Mungkin kita kuliahnya nggak lama sekarang, tapi kalau mati nanti saya kasih link-link baru. Karena saya pakai yang gratis ini. Ada lagi pertanyaan? Isin bertanya, Pak? Ya. Itu tadi kan cycle time-nya per pos. Itu kan kalau pembuatan kan, misalkan ada konfior atau jalannya ke pos itu. Nah, itu hitungannya emang per posnya dihitung waktunya, atau waktu dia berjalan itu, atau dikonfior itu, juga dihitung waktunya, Pak? Harusnya dihitung waktunya. Betul tuh. Tapi, maka itu saya desainnya begini, pakai roller. Jadi, kecil sekali waktunya. Satu menit. Jadi, ini kalau sudah selesai, si pekerjaannya menggeser ini. Ini roller ini. Biasanya stasiunnya itu ada roller seperti ini. Susah juga saya mengatakan ya. Ada konfior yang jenis roller begini. Gimana ya? Yang tingginya seginilah. Jangan tinggi betul, nanti orangnya enggak terjangkau. Karena mesin cuci sendiri kan 80 cm sampai 1 meter tingginya. Jadi, rollernya itu begini. Mengerti enggak maksudnya? Jadi, dia pakai ini. Kalau saya pakai roller konfior. Roller konfior. Sehingga waktunya tidak terlalu ini. Nah, ini. Nah, begini. Bayang? Bayang Pak, bayang Pak. Mana tadi itu? Lupa lagi. Ya, pokoknya pakai itulah. Roller konfior seperti itu. Jadi, biasanya di pabrik kalau jenis itu itu dibuat konfior jenis roller ini. Dimana ketinggian ini, nanti ada etung ergonominya. Maka, saya enggak masuk di situ. Kita, kalau mesin cuci kan hampir 1 meter ya tingginya. Maka, ini jangan tinggi-tinggi. Nanti orangnya susah bekerja. Harus lebih pendek ini. Ininya lebih. Mungkin tingginya. Ideal orang bekerja berdiri itu setinggi 1 meter totalnya. 1 meter total. 1,1 sampai 1,2 boleh. Berarti kalau mesin cuci tingginya 1 meter, maka ininya paling-paling 20 cm atau 30 cm. Ya, itulah. Bayang, ya. Kira-kira begitu. Jadi ini stasiunnya, enggak jelas betul bentuk stasiunnya. Nanti digeser-geser aja ini. Digeser begini. Jadi orang bekerja, dimana orang bekerja itu disebut stasiun kerja. Jadi selalu selesai dia bekerja di sini, merakit di sini, digeser di sini. Nah, tapi yang ramainya nanti sebenarnya kontainernya. Kontainer. Kena ada, apa namanya, ini kontainer lain ya. Ya, kontainer yang jenis inilah. Ini bukan assembly kontainer ya. Box. Box ya, box. Jadi kalau di pabrik itu yang paling banyak itu box-box ini. Sebenarnya box-box ini. Ya, kalau Anda lihat di gambar tadi adalah yang box-box tadi. Yang di sini. Nah, box-box ini. Kalau Anda lihat yang terbasar itu adalah box-nya. Karena mengapa? Karena dia harus menangani ratusan material. Part yang mau dia rakit. Berarti kan supply feedernya banyak itu. Maka yang mengganggu itu sebenarnya box-box itu. Atau kontainer lah saya sebut. Kalau stasiunnya sebenarnya intinya satu stasiun ini. Oke, itu aja mungkin. Ada lagi? Oke ya. Cukup dimengerti. Nanti kita coba periksa PR-nya. Kita kasih PR-nya. Nah, ini stasiun kerja. Nah, ini mungkin tidak perlu saya jelaskan. Ini bagaimana di teknik industri nanti ya. Kita belajar mengenai ergonomi. Bagaimana manusia bekerja. Berapa tingginya, berapa jangkauannya. Nanti ada hitung-hitung ergonomi. Nah, ini yang saya bilang. Nah, ini orang bekerja berdiri itu nampak berapa tinggi ekonominya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini sekitar kalau perempuan 1 meter, kalau laki-laki 1,2. Ini orang bekerja berdiri. Tapi kalau orang kerja duduk beda. Lebih kecil, lebih pendek. Saya asumsikan tadi assembly-nya dengan bekerja berdiri. Tidak duduk. Bukan yang ini, tapi yang ini. Ini nanti lain perkara. Kalau Anda mau belajar, ini belajar di TI, tapi ini mudah. Ini ergonomi namanya. Jadi kita begitu. Ini tidak perlu. Ini robot, saya kira ini bukan kuliah kita. Kalau Anda mau tahu. Merakit itu tidak hanya manusia, tapi robot. Ini robot. Macam-macam robot yang dipakai dalam proses perakitan. Ini saya kira robot ini bisa satu stasiun kerja. Bisa digabung juga dengan manusia yang bekerja di sini. Jadi kadang-kadang dikombin dengan manusia atau robot murni. Kalau Anda melihat tadi di mobil, mobil itu kalau di Eropa itu rata-rata yang seperti ini. Ada gambar tadi. Ini robot semua ini. Jadi yang bekerja itu robot semua yang merakit. Kalau di Indonesia robotnya hilang, manusia semua yang merakit ini. Itu beda pabrik rakitan di Indonesia dengan di luar negeri. Karena kita tidak boleh memakai robot. Dia sudah ada oleh pemerintah, manusianya masih banyak yang merakit. Karena manusia jauh lebih pintar dari robot. Ini proses robot. Sekiranya tidak perlu. Itu saja mungkin aspek transformasional. Bagaimana kita mentransformasi suatu produk menjadi part-part menjadi produk dengan contoh bagaimana merancang pabrik dengan kapasitas tertentu. Ini contohnya yang aktualnya itu. Ini mungkin mati sebentar lagi ya. Jadi kalau mati nanti saya mau keterangkan sedikit ke prosedural. Kita lanjut saja sebentar ke prosedural. Jadi aspek struktural layout transformasional kita contohkan dengan merancang lini proses perakitan. Jadi kalau Anda mengetahui proses perakitan di industri itu, begitulah logika merancangnya begitu. Sekarang aspek prosedural berkaitan dengan prosedur. Prosedur itu proses manajemen. Bagaimana merencanakan dan mengontrol produksi.